Di saat harga beras sedang melambung tinggi, pedagang beras di pasar umum daerah Kabupaten Ciamis justru malah kebanjiran pembeli. Melonjaknya daya beli masyarakat ini menyebabkan persediaan beras di pasaran menipis, bahkan beras dengan harga termurah sudah ludes di borong warga. Di saat harga beras di pasaran sedang melambung tinggi akibat dipicu kenaikan harga gabah, para pedagang beras di pasar umum daerah Kabupaten Ciamis justru malah kebanjiran pembeli. Hal tersebut menyebabkan persediaan barang menipis, bahkan beras dengan jenis tertentu sudah ludes di borong warga. Seperti disampaikan Muhammad Ridwan Maulana Siddiq, pemilik toko beras Dewi Sri ini, dia mengaku kewalahan melayani permintaan pembeli karena menjual beras dengan harga Rp10.000 per kilogram. Harga beras yang dijualnya ini jauh lebih murah dibandingkan dengan harga di pasaran, yang berada di kisaran Rp12.000 hingga Rp15.000 per kilogram. Siddiq mengaku bisa menjual beras dengan kualitas baik, dengan harga murah. Lantaran masih memiliki persediaan beras yang melimpah di gudang, serta diprediksi masih aman hingga datangnya musim panen mendatang. Untuk harga beras kalau di toko kami masih standar, dari mulai harga mulai dari Rp10.000 sampai Rp14.500, itu paling tinggi Rp14.500. Kami tidak menaikkan karena stok kami masih banyak, gudang kami masih full stoknya, kemungkinan bulan depan juga mungkin turun, jadi kita masih mengambil dulu standar. Karena kita belanjanya juga harga murah, nanti kalau naik sayang gitu. Selama terjadi kenaikan harga, penjualan beras di toko-nya melonjak hingga 3 kuintal dengan omset mencapai jutaan rupiah. Dari Kabupaten Ciamis, Rudiat Radar TV melaporkan.